Karya di Youtube, kemudian kalian ambil, kalian cover, kalian ambil keuntungannya tanpa minta izin, tanpa memberikan hak kekayaan intelektual kepada yang punya karya, itu jahannam betul itu. Kalau menurut aku itu kriminal betul, pembunuhan berencana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Puh Haba, apa kabar teman-teman dimanapun berada, semoga kita senantiasa sehat walafiat dan dalam keberkahannya. Nah, pada kesempatan ini di Ngobrol Inspiratif, kita telah kedatangan tamu salah satu vokalis band Apasye 13, yaitu Nazar Syah Alam. Kita mengucapkan selamat datang di channel ini, Bu. Oke, selamat datang juga di best game kami. Iya, kebetulan pada kesempatan ini kita take di studionya Apasye 13 di Banda Aceh. Pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak hal tentang industri musik istimewa di Aceh. Selama ini, Bu, lagi pandemi ini, apa yang dilakukan oleh teman-teman Apasye? Kita kembali pada diri sendiri sih sebenarnya. Jadi, kembali pada kearifan yang kalau dulu kita punya banyak waktu ya, punya banyak waktu untuk berpikir, merenung, segala macam. Nah, sekarang setelah masa itu kita punya banyak kesibukan di panggung, dan segala macam. Sampai pada titik di mana kita tidak lagi punya waktu untuk mendengar diri sendiri, memperhatikan keadaan secara luas. Dan pandemi ini menjadi ruang ya, menjadi ruang kita kembali pada diri sendiri. Dan lebih, kalau saya lihat, kita bisa kembali tahu, si A supaya ini, si B lebih arahnya ke sini, si C lebih ke sini. Jadi, lebih kepada itulah. Kalau untuk band, palingan ya berkarya biasanya masing-masing. Berarti di dalam pandemi akhir-akhir ini juga banyak melakukan perenungan, evaluasi, dan banyak hal. Lebih banyak kontemplasinya, lebih banyak, kalau saya secara pribadi lebih banyak melihat keadaan lah. Kita kembali ke kampung, kita melihat semua hal, fenomena, dan saya pikir itu juga jadi ruang positif bagi kita yang berkarya. Karena ketika kita terus-menerus bekerja, kita tidak bisa memetakan keadaan lagi. Kita tidak bisa lagi membaca keadaan, tidak bisa lagi membaca keinginan masyarakat secara utuh. Dan yang paling diri pada mereka. Ketika keadaan seperti ini, kita punya waktu untuk melihat, oh mereka inginnya ini. Mereka keadaannya seperti ini. Karena kan selama ini kan apasihnya juga dur tuh, banyak kegiatan, kesibukan, tiba-tiba kita mengalami dunia, mengalami musibah. Jadi juga menjadi ruang medium baru untuk melihat hal-hal yang barang kelihatan selama ini luput untuk terlihat. Di satu sisi ini musibah sih sebenarnya. Di satu sisi ya, tapi di sisi yang lain saya pikir ini adalah bagian daripada kehendak yang harus disyukuri memang. Artinya kehendak dunia yang memang, yang kembali membuat kita normal gitu. Jadi sebelum pandemi kan, kita menjadi motor, kita menjadi mesin. Tapi ketika pandemi terjadi, kita kembali menjadi manusia gitu ya. Jadi saya pikir ada ruang-ruang positif yang harus kita syukuri juga dalam pandemi ini. Nah kemudian selama pandemi, hampir semua hal itu berdampak. Tanpa terkecuali industri musik. Baik itu internasional hingga lokal sekalipun. Terutama yang paling terasa adalah panggung-panggung. Bagaimana kemudian para musisi menyiasati ini banyak hal. Ada yang melakukan webinar, konser secara online segala macam. Jadi bagaimana kemudian seorang Nazar melihat perubahan medium. Dari yang dulunya fisik, kemudian kita lebih banyak bermain pada tataran maya katakanlah gitu. Kalau saya pribadi ya, saya pribadi dari sejak lama sudah mempersiapkan hal-hal yang seperti ini. Dalam artian gini, bukan berarti kemudian saya bisa membaca keadaan segala macam. Tapi kan kita tahu, dulu ada fasenya piring hitam, kemudian itu hilang berganti dengan kaset. Kemudian itu hilang berganti dengan VCD, kemudian itu jadi agak kacau berganti dengan hal-hal seperti ini. Jadi, saya pikir itu sesuatu yang sangat nisjaya dalam hidup. Saya pikir itu sangat nisjaya. Ada suatu perubahan besar atau kecil yang itu berdampak. Jadi ketika pandemi ini ada, ada sesuatu yang baru yaitu kita harus lebih update dengan hal-hal yang virtual. Kita harus belajar lagi, kita harus mencari informasi baru, dan itu memang harus dipersiapkan. Kalau kami sudah mempersiapkan sih sebenarnya, dalam artian kita sudah ada YouTubenya dulu kan. Kita sudah bangun YouTube dari dulu, kemudian kita juga cukup siap lah dalam artian. Ini nanti kalau terjadi sesuatu, kita sudah punya, ya inilah gitu. Jadi kita sudah punya istilahnya semacam tabungan mental yang dimiliki oleh Hapacin 13 gitu. Kemudian ada yang menarik dari beberapa yang diulas tadi, seperti perubahan medium dari piring hitam hingga sekarang YouTube. Terutama di tengah pandemi, saya rasa melihat fenomena rata-rata orang makin serius, makin serius menggeluti YouTube. Entah kemudian itu yang bisa digarap, entah kemudian karena kesempatan ini mereka yang dulunya sudah punya menjadi lebih serius. Sedangkan Apache sendiri juga sejauh yang saya tahu, bisa dibilang bukan satu band yang mengentungkan diri di YouTube. Bagaimana kemudian Bung melihat orang-orang yang kekeh all out di YouTube di masa pandemi ini? Sedangkan ada kita tengok fenomena sebahagiaan, mereka menyiapkan YouTube, tetapi ada yang kebingungan mengisi-isi. Ada kelupaan di sini bagi teman-teman kita yang mencoba bermain di ranah itu. Kalau kita mungkin begini ya, industri ini kan ada, kalau di musik itu ada tiga pintu lah minimal, di Aceh khususnya. Di Aceh itu ada tiga pintu di mana kita bisa mendapatkan rejeki. Yang pertama itu di panggung, kemudian di platform yang ya kayak YouTube salah satunya, kemudian yang ketiga itu kita di, apa satu lagi? Ada panggung, ada platform, ada panggung, platform, dan fisik. Fisik ini kayak kaset lah. Jadi dalam keadaan hari ini ketika orang memang ingin ke platform, fokusnya ke platform, saya pikir ini sesuatu yang sangat-sangat biasa lah. Maksudnya, ya sudah waktunya mereka bermain di sini gitu. Melihat juga ada musisi yang kalau kami kenapa tidak begitu kekeh di YouTube, itu karena kami pikir, kami masih punya ruang lain. Termasuk ya panggung, kemudian kita punya divisi juga Alhamdulillah gitu kan. Tapi ketika melihat hari ini, ada banyak yang bikin YouTube, ada banyak yang bikin channel. Kalau mereka jadi, apa namanya, kayak gak punya persiapan misalnya, udah punya channel tapi gak punya isi, udah punya channel tapi kemudian malah ngisinya dengan sesuatu yang kalau saya bilang sih, sampah plastik. Sampah plastik, jadi kayak wabah di platform itu hampir sama berbahayanya dengan pandemi ini, saya pikir mungkin lebih berbahaya. Nah, ini menarik nih, kita tanyakan nih, spesifik yang dimaksud dengan sampah plastik itu apa sih menurut dasar, apa sih? Iya, kalau secara kasarnya kita bilang gini, sesuatu yang tidak memperdulikan kualitas itu pertama. Oke, konten-konten yang tidak memperdulikan kualitas itu. Dan untuk saat ini kan ada orang yang bodoh amat, yang penting ada yang nonton gitu. Itu satu. Yang kedua, konten-konten yang tidak dipikirkan memang. Mereka pikir, kawan-kawan kita yang banyak di YouTube hari ini, wabil khususnya yang mungkin masih di, dalam tanda kutip, jauh dari, 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 apa ya, agak, agak sedikit ini sih kalau mengatakan, karena kalau kalian bilang di kampung, ya saya di kampung juga sih. Iya. Itu, jadi jauh dari, dari perkembangan, dari informasi yang, yang baik. Karena gini, ada orang bikin YouTube, yang penting ada view, mereka kira view itu dua, dua ribu orang yang nonton itu udah cukup mendatangkan duit gitu. Itu, jadi ada orang-orang yang kemudian bikin konten, asal yang penting ada yang nonton, yang penting ada yang ini. Mereka pikir itu udah cukup bertahan gitu, udah cukup survive mereka di situ. Itu, yang kedua, yang ketiga, konten-konten curian. Konten-konten curian. You know. Oke, ini menarik, konten-konten curian itu ada banyak variable-nya. Kemudian saya jadi berpikir, berpikir ada salah satu fenomena terhadap industri musik, yang sempat menjadi semacam perdebatan, dari level internasional hingga lokal sekalipun. Betul. Bagaimana kemudian Nazar melihat fenomena cover akhir-akhir ini? Cover ya? Cover lagu. Cover beberapa, mungkin kayak, kalau nggak salah saya sekitar sebulan lalu lah. Sebulan lalu saya pernah update status tentang penyanyi cover di Aceh gitu. Saya spesifik ya, spesifik maksudnya di Aceh gitu. Kembali lagi kepada mata pemasukan, bukan mata pencaharyan. Kita mata pemasukan. Mata pemasukan dari seorang musisi Aceh atau pelaku seni musik di Aceh itu tiga. Yang pertama itu di fisik, kemudian di channel atau platform, di channel mereka YouTube itu. Sekarang kalau di Aceh lebih banyak di YouTube. Kalau platform yang lain itu agak sedikit kurang. Yang ketiga itu di panggung. Nah saya ingin membahas ini, di Aceh khususnya, kenapa saya agak sedikit frontal berbicara tentang... Serewet, dan agak keras memang sebenarnya. Biar nggak salah dimaknai. Di Aceh, industri musik Aceh, itu jarang ada musisi yang mendapatkan panggung banyak. Jarang. Mohon maaf ya, bukan berarti kemudian mau mengatakan bahwa si A lebih, si B lebih. Tapi untuk panggung, untuk kebutuhan panggung itu pilih-pilih gitu. Itu pilih-pilih. Orang bikin lagu belum tentu dapat panggung. Orang bikin karya belum tentu dapat panggung. Ada orang tertentu yang penting dia udah tenar, dia dapat panggung. Tenarnya apakah di YouTube, segala macam, dia dapat panggung. Nah, otomatis pintu pemasukannya, mata pemasukannya di panggung ini, untuk musisi Aceh yang berkarya, itu tidak semua. Gitu. Tidak semua. Kalau kemudian, apa saja, Alhamdulillah. Apa saja, masih adalah gitu. Adalah. Kemudian, yang kedua, di fisik. Tidak semua mampu di fisik. Tidak semua mampu mengeluarkan modal yang besar. Karena fisik itu modalnya besar. Sangat besar. Kalau kamu cetak 10 ribu, itu kamu harus menyiapkan dana sekitar 50 jutaan. Itu paling sedikit. Paling sedikit 50 jutaan. Untuk fisik. Dan apakah setelah menerbitkan atau mengeluarkan memproduksi fisik ini, mereka kemudian di pasar diterima dengan baik? Itu juga jadi masalah. Kalau diterima dengan baik, mungkin mereka akan mendapatkan, mengeluarkan modal 50 juta, kemudian untung yang mereka dapatkan 20 juta. Karena harga pasar, harga di pasar itu cukup buruk, saya pikir. Maksudnya, kita tidak bisa berharap terlalu banyak memang di sini. Di fisik. Kenapa? Oh, apa saja, kenapa bikin fisik? Itu untuk menabalkan bahwa kami punya produk fisik. Itu yang kedua. Satu-satunya harapan pada musisi-musisi kita hari ini, kawan-kawan kita, senior kita, atau orang-orang musisi yang punya idealisme, adalah platform. Platform. YouTube inilah, gitu. YouTube lah, kita spesifik aja YouTube. Mereka punya ruang YouTube untuk mengekspresikan diri, sekalian mencari rejeki di situ. Gitu. Ketika mereka cuma punya satu pintu ini, diganggu sama yang cover ini, nah itu yang jadi masalah. Itu diganggu. Gini loh, kalau misalnya kalian cover lagu Apache 13, silahkan. 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 Cover lah lagu Apache 13, kalau kalian mau. Silahkan. Kami masih punya pintu lain. Pintu pemasukan yang lain. Pintu pemasukan yang lain. Kenapa? Karena kami punya panggung, Alhamdulillah. Karena kami, fisik, kami masih laku. Gitu. Pasar fisik kami masih laku. Sampai hari ini masih ada yang pesan album pertama, album kedua, ketiga, keempat, segala macam. Masih ada. Jadi kami punya dua pintu lagi. Tapi bayangkan misalnya ada musisi-musisi kita yang tidak punya pasar fisik, yang tidak punya panggung. Mereka cuma bertahan di Youtube. Seminggu setelah mereka produksi satu lagu atau satu karya di Youtube, kemudian kalian ambil, kalian cover, kalian ambil keuntungannya tanpa minta izin, tanpa memberikan hak kekayaan intelektual kepada yang punya karya. Itu jahatlah betul itu. Kalau menurut aku itu kriminal, betul. Pembunuhan berencana itu. Berarti yang model seperti itu, seperti yang dijelaskan, spesifiknya di Aceh, cover sama dengan? Kriminal. Kriminal. Justru kalau aku mau bilang gini, menurut aku justru itu kayak seorang pembunuh memang. Kalau dibilang pencuri, misalnya agak kurang, kalau dibilang pencuri, pencuri sih, tapi kayaknya udah mencuri, membunuh. Jadi, double. Double gitu. Yang aku maksud itu gini, yang aku maksud adalah ketika perlakuannya itu tidak sopan. Karena kan ada tatanan, ada tatanan, ada adabnya, ada etikanya, etitudenya dalam hal pekerjaan meng-cover. Apakah cover ini salah secara total? Secara total enggak. Secara total enggak. Itu sebagai bentuk apresiasi. Ichan bikin lagu bagus dan aku suka, aku cover. Sah-sah aja. Sah-sah aja. Sah-sah aja. Tapi kemudian juga harus berpikir etika-etikanya loh. Kita berpikir dulu, kita lihat dulu kehidupan Ichan sebagai seorang yang bikin lagu gimana. Kemudian kita juga melihat apakah ada ruang lain yang kemudian bisa membantu. Karena kalau kemudian mengatakan, kami cover untuk membantu promo. Sorry, sorry. Membantu promo. Kalau cover, kalau membantu promo, alasannya itu menurut aku... Klise sekali ya? Kalau lagu Malaysia itu mencari sebab dan mencari alasan. Jadi begini, etika-etika itu harus diperhatikan. Terkadang ada orang yang bilang begini, kita cukup kan minta izin, kemudian kita cover. Beberapa orang, beberapa talent minta izin ke kita. Minta izin. Cukup bagi apa saja mungkin cukup. Bagi apa saja cukup. Tapi bagi orang lain, bagi mungkin musisi-musisi yang hanya menggantungkan dirinya di situ, itu nggak cukup, men. Itu nggak cukup. Biaya produksi itu mahal. Orang cover kan mereka party-party yang masuk-masuk. Saya nantan-antan kutip nih. Saya nantan-antan kutip, tidak menyemaratakan. Tidak menyemaratakan. Karena memang ada yang cukup normal, cukup baik. Ada. Sebagian besar yang cover. Itu tidak minta izin. Itu hal yang paling dasar sebenarnya. Paling dasar. Kok ambil baju orang, kok minta izin, men. Iya. Iya kan? Tapi ini dia cover, dia nggak minta izin. Itu satu. Sudah nggak minta izin, apalagi berharap dia berbagi keuntungan. Nggak ada. Yang cover ini rata-rata mereka pakai home recording. Home recording. Home recording. Yang mereka punya alat rekaman kecil-kecilan. Kemudian mereka bikin cover. Dan posting. Bikin video. Posting. Jadi, modal yang mereka keluarkan itu modal pribadi mereka. Oke, kami keluarkan modal. Iya, tapi bahannya bahan curian. Kami sama kayak misalnya. Tapi kan udah kami modifikasi. Kami juga ada kerja di situ. Sama aja. Baju itu baju curian. Masalah kamu cuci pakai one take. Ganti warna itu terserah. Hakikannya tetap curian. Kalau kamu tidak minta izin. Oke, minta izin. Kemudian, apakah kemudian berbagi hasil. It's fine. It's fine. Bagi aku biasa aja. Boleh. Tapi perkara kalau di Aceh hari ini. Kebanyakan penyanyi cover. Hanya mungkin sebagian bagi mereka itu ada yang beretika. Etikanya hanya sebatas minta izin. Tidak membahas sampai ke tahap bagi hasil. Oke. Ini sedikit nih. Oke. Minum dulu. Capek ya. Ngomong-ngomong wilayah etika. Wilayah etik itu kan sebenarnya tidak ada rumusan khusus yang pakem. Bagi si A, wilayah etik adalah bla 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 bla. Bagi si B, wilayah etik da 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 da. Oke. Ini kan bias juga. Bias. Bias juga. Gimana itu? Tapi ada ruang. Maksud saya gini. Ada ruang khusus. Kayak misalnya di industri musik ini saya bilang. Saya sering melihat gini. Seniman-seniman kita. Senior-senior saya. Di musik. Itu mohon maaf. Tidak sejahtera men. Tidak sejahtera. Mereka bikin karya-karya bagus dulu. Tidak. Ya karena itu. Karena pada masa mereka kan ada penyakit. Setiap waktu itu ada penyakit. Meskipun kemudian ada penawarnya. Pada masa dulu itu lagi gila-gilanya harga fisik. Harga pasar fisik. Ya kita katakan kaset. VCD. Itu lagi gila-gilanya. Tapi juga pembacakannya gila-gilaan. Jadi kalau jaman-jaman kita baru di YouTube dulu. C13 masih baru di YouTube. Itu re-upload. 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 Jadi re-upload. Itu yang capek kita tekel tuh. Kita up. Kita gak dapat apa-apa. Kita dapat kecil. Yang re-upload itu luar biasa. Kemudian yang. Kalau yang sekarang kan ada dua nih fenomenanya. Ada dua. Ada apa namanya. Namanya cover. Ada reaction satu lagi. Nempel muka aja. Hidupin lagu. Di samping. Kemudian ada muka sendiri. Uh bagus sekali nih. Suara abang ini. Iya kan? Iya. Jadi. Saya pikiran. Hal-hal etik. Itu. Lebih kepada diri sendiri. Maksud aku gini. Etik. Dalam hal. Mencuri misalnya. Saya pikir patronnya jelas. Etikanya jelas. Kamu tidak boleh mencuri. Itu satu. Oke. Kalau terpaksa mencuri. Harus punya cara. Bagi hasil lah. Semuanya punya. Kemudian. Ada tertangan yang jelas. Ketika kamu tidak boleh nonton film porno. Ya. Tidak boleh nonton film porno. Misalnya. Kalaupun terpaksa nonton Ya diam-diam aja Jangan sampai terbawa pengaruh Gitu Kalaupun kemudian terbawa pengaruh Ya cari ruang sendiri Ya kan? You know lah Ya kan? Udah punya istri kan? Jadi Jangan sampai itu kemudian membuat kita Merusak yang lain Jadi saya pikir etika-etika yang paling dasar itu Adalah etika dimana kita tidak menjadi toksik bagi yang lain Gak jadi penyakit Gak jadi virus Gak jadi wabah bagi yang lain Saya pikir itu etika yang paling-paling sederhana lah Dalam hidup Kalau kamu tidak bisa berguna bagi orang lain Minimal kamu tidak berbahaya bagi orang lain Ini kan kita lumayan keras nih Ngomongin tentang orang cover Iya Iya takut dihantam sama yang cover-cover Kenapa takut? Kenapa takut? Maksud aku gini gak? Ya udah Lu hantam Hantam lah Hantam silahkan Dan kita bisa diskusi Kita bisa diskusi atau kita bisa berdebat tentang hal-hal cover ini Saya membuka peluang untuk itu Saya membuka peluang Kemarin ketika saya update status juga itu Juga ada yang mengatakan seperti itu Maksudnya ada yang kontra dengan apa yang saya pikirkan gitu Dan saya pikir hal yang wajar Itu harus membuka ruang diskusi Dan saya juga harus menjelaskan kepada mereka Mereka juga harus menjelaskan gitu Gini Ketika saya berbicara tentang Saya mengatakan gini Kalau dulu plagiat Menurut saya lagu plagiat itu Itu dalam Secara kreativitas Itu harap Harap Dan kalau Saya pikirkan Misalnya Kalau kita mau berlogis-logis dalam kehidupan Kalau kita berpikir secara logika aja Secara berpikir secara logika aja Kamu mencuri karya orang lain Kamu mengambil karya orang lain Kamu produksi sendiri Kamu ambil keuntungan di situ Itu kamu lagi makan Harta orang lain loh Apakah uang itu halal gitu Kamu menganiaya orang lain Seorang youtuber Seorang youtuber Penyakit cover misalnya Atau Atau yang Mencuri karya orang lain Misalnya Saya tidak menyemakan ya Maksudnya Saya mengatakan atau Jadi atau Ada dua hal A atau B Ada dua pilihan Penyakit cover Atau Yang mencuri karya orang lain Gitu Jadi Tidak minta izin Tidak Ada kesepakatan Tidak ada Ijab kagulnya Dengan pemilik karya Kemudian mereka dapat keuntungan di situ Mereka makan Itu haram Bagi aku haram Bagi aku haram Kau mencuri Keringat orang lain itu Bagi aku haram Nah Masalah hari ini kan seperti ini Mereka mengkias Mereka kan mengkias Saya pernah Pernah berkata gini Sekarang halal atau haram itu Tergantung suka atau tidak suka aja Jadi tidak ada Kalau kita bilang Tatanan segala macam Ada hukum Ada secara teologi Segala macam Itu orang mungkin Suka atau tidak suka aja Orang suka musik Mengatakan musik itu boleh Orang tidak suka musik Akan mengatakan musik itu haram Orang misalnya Akan mencari cara Pokoknya akan mencari cara Alasannya pulang Alasannya pulang Orang suka piasan Mengatakan itu boleh-boleh aja Orang yang tidak suka piasan Mengatakan itu Sebagai ruang Apa namanya Maksiat Jadi Saya pikir halal dan haram Hari ini Terletak pada suka atau tidak suka Nah berbicara halal dan haram Juga kepada orang yang Biasa makan haram Juga sia-sia Saya pikir Kita mengatakan kepada Seorang pencuri Bahwa pencuri itu Dilarang oleh agama Itu sia-sia men Sama kita mengatakan Kepada pencuri cover Bahwa cover itu salah Sia-sia Berarti pendek kata Persoalan cover Di Indonesia Khususnya Aceh Itu sangat-sangat kompleks Saya lebih spesifik ke Aceh Sebenarnya Maksudnya gini Kalau di Indonesia Kalau ada talent-talent Ada artis Ada musisi Di Indonesia itu Yang Kayak misalnya Ariel Ariel Ya boleh aja Boleh silahkan Kalau mau cover Boleh Jangan disamakan Karena pun Ariel Sudah mapan Iya Kemapanan mereka Mereka ada duit dari iklan Mereka ada duit dari segala macam Ada ini Di Aceh mau apa? Dan kita juga belajar Di senior-senior kita Iya Di Aceh kita Gak punya ruang Yang terlalu berlebihan Di iklan Misalnya iklan Ada orang mengatakan Kalau Gak bisa main film Gak ada Gak ada Gitu Jadi mata-mata Pemasukan yang saya katakan tadi Mata pemasukan musisi Di Aceh ini Musisi yang berkarya Di Aceh ini Itu tiga Apakah dia panggung Apakah dia fisik Ya kan? Atau platform Itu tiga Nah kalau yang platform ini Yang kau ganggu Ini satu-satunya harapan loh Tapi diganggu Belum seribu orang Orang nonton Yang punya Yang asli Dihantam sama dia cover Dapat dia 50 ribu Untungnya dia Hari ini di launching Di Youtube dia Musa udah di cover Udah di cover gitu Jadi itu jadi masalah sebenarnya Berbeda mungkin dengan Dengan musisi-musisi Atau Atau Seniman-seniman kita Atau Pengkarya Yang sudah mapan Mereka boleh aja Misalnya seminggu Mau sehari Atau satu jam setelah Di launching Langsung di cover Silahkan Kenapa? Karena mereka mapan Mereka punya ruang lain Yang bisa diambil Mohon maaf Bukan bermaksud apa-apa Apa ce? Satu jam setelah kami Posting Kalian cover Juga gak jadi masalah Bagi kami Kenapa? Karena kami tidak semata-mata Menggantungkan disitu Untuk hari ini ya Oke Untuk hari ini Karena kita punya ruang-ruang yang lain Tapi cek bayangin Misalnya Ada satu dua orang Penyanyi Yang cukup-cukup Menggantungkan dirinya Di platform Oke Ini Aku selesai Kan kalimat Nazar tadi Mengatakan bahwa Kalau satu jam Apa ce Upload Kalian cover Tidak masalah Ada teori yang mengatakan Ini secara psikologis Ini secara psikologis Kalau orang yang mengatakan Tidak Tuh Yang bawah itu Dan mengatakan Punya kami Tidak apa-apa Secara alam bawah sadar Ini teori Alam bawah sadar Mengatakan bahwa Sesungguhnya Jangan cover Punya kami Asli Itu kan Kita sedang berbicara Psikologi Psikologi Oke Artinya Kalian silahkan cover Boleh cover Saya selalu mengatakan Seperti ini Boleh cover Tapi Pikirkan etikanya Itu aja Cover itu Tidak akan menjadi haram Kok gak akan makan Duit haram Kalau kok jalannya Di atas etika Selemah-lemahnya Iman minta izin Minta izin lah Tapi gini Apakah semua penyanyi cover Seperti itu Kita pernah dulu Pernah ada satu orang Penyanyi cover Yang lumayan masyur Bisa sebut merek nih Boleh Oke Si Fadil MJF Hai Fadil Halo Fadil itu setelah dia cover Dia punya ratingnya bagus Naik Tinggi Kita ke lo semuanya Dia ketemu Dia bilang Bang Klaim aja Kita bagi hasil Artinya ini kan Etikanya bagus nih Etikanya bagus banget nih Maksudnya Kita bagi hasil Dan Kita jawab Kita dari apa saja Udah sepakat dari awal Dia besar sekalipun Dia seapapun Itu udah kita berikan Untuk dia Nah ini masalah etika-etika nih sebenarnya Masalah dia Mangat-mangat Dalam bahasa Acehnya kan Mangat-mangat nih Memangat-mangat Jadi dia punya ruang Untuk itu Bang Klaim aja Biar nanti kita bisa punya memasukkan Artinya dia punya Punya-punya Punya usaha Untuk Atau punya etika Untuk mengatakan bahwa Kita bagi hasil Bang Iya Oke Dan apa Cuma menolak itu Kenapa? Karena menurut kami Dia berdiasa untuk Mengantarkan lagu itu Dengan baik Silahkan Artinya Apakah Kalau Kalau kemudian Berbicara pengalaman Baru-baru Minggu-minggu lalu Saya di lu semua Dua minggu lalulah Ada yang minta izin Untuk cover Kami pengen cover lagu apa ce Gini-gini Silahkan Tapi bikin yang lebih bagus Bikin lebih bagus Daripada apa yang telah kita bikin Dalam artian mungkin Ya dia bisa bikin vokal yang lebih bagus Atau Ya you know lah Vokalis apa ce 13 Bagaimana suaranya Ya kan Jadi saya pengen Ada orang yang bikin lagu Yang Maksudnya yang cover lagu apa ce 13 itu Punya suara yang bagus lah Minimal lebih bagus daripada suara apa ce 13 Suara vokalis apa ce 13 Atau Atau kalau enggak Dia punya karakter Dia punya karakter gitu Atau packagingnya yang lebih mendarik Kalau misalnya menurut aku itu bagus Itu atau lebih bagus Biasanya Biasanya Aku bantu tuh Aku bantu pos Eh nonton nih gitu Bantu promo Tapi kalau enggak Biasanya aku gak berhuli Ya udah Gak bagus Biasanya Cuma kan Maksudnya Apa ce ini ada Setelah personil Kita ada lima Misalnya Kita punya karakter yang berbeda-beda Dan setiap ada orang yang minta izin Untuk cover lagu Segala macam Kita duduk dulu ya Kita duduk apa dulu Paling gak ada cover lagu A Ada cover lagu B Etika paling dasarnya Minta izin Itu Saya Kalau saya secara pribadi Enggak berpikir Untuk terlalu Apakah kita Apa namanya Share Pemasukan Saya pikir sampai hari ini Kita belum berpikir Kesitu Karena kita juga tahu Bagaimana Apa namanya Pemasukan di Youtube Segala macam Income nya Dan mereka juga Sudah berusaha Atau misalnya Kalau lagu yang Sudah setahun dua Kita ini Kita sudah mengambil Keuntungan disini Apakah kita sudah mengambil Di fisik Atau kita sudah Ambil di platform Jadi kita sudah punya ruang Saya sering bilang Ke penyanyi cover Ke beberapa teman Yang mau dengar Kasih dulu Waktu mereka cari duit Penyanyi baru itu Atau lagu-lagu baru itu Kasih dulu Ruang mereka cari duit Setelah mereka ada 3, 4 bulan 6 bulan Trafiknya sudah Gak naik lagi Cover Selalu kan lagu Aceh Sebenarnya Kita sudah sejak tahun berapa sih Sebenarnya 80-an Kayaknya sudah ada Kenapa mereka gak cover Yang 80-an itu Kenapa harus cari trendingnya disini Padahal kalau mereka cover Yang punya lama itu Belumat bilang gini Mereka datang Ke senior Yang sudah punya lagu Minta izin Kemudian Atau ya via telpon Kalau sekarang Lebih etisnya kan Bagusnya gak Langsung sungkeman Segala macam Datang minta izin Kemudian berikan mereka sedikit Apakah beli Beli batik lah Untuk orang-orang tua Etika kita kan kayak gitu Bahasa cinta bungong jarro Bungong jarro lah Kita berikan bungong jarro Buat mereka Kita berikan sedikit Masukkan buat mereka Saya pikir mereka juga Bakal kasih izin Kemudian Juga Kalau berkaca dari Trend di Nasional Khususnya Akhir-akhir ini Banyak orang-orang Meng-cover Lagu-lagu yang Lawas Lawas Dan biasanya Trending Iya betul Harusnya juga Teman-teman juga Melihat hal yang Kita bicarakan tadi Betul Meng-cover lagu-lagu Yang sudah jaman sekali Yang mungkin Aransmennya Nanti tinggal Disesuaikan Justru lebih bagus Maksudnya gini kan Secara kualitas Pada masa itu Mungkin bagus gitu Maksudnya gini Kita kan Sama Seperti penampilan Ya Seperti penampilan Tahun-tahun Dulu Dulu Di komunitas Misalnya Begitu berdiri Depan kaca Aku merasa Aku ganteng Aku merasa Ganteng Dengan dibuktikan Beberapa Fakta yang lain Ada Ada So Apa Ada fakta Yang membuktikan Oh aku ganteng Pacar banyak Iya kan Cewek Siapa aja Mau kita bisa Iya Waktu itu Tapi Nonton Atau Atau melihat Foto Foto pada jaman itu Hari ini Kok bisa Ada gitu Kok bisa Kayak gitu Kita cukup Bagus atau enggak Itu kan sesuai waktu Sesuai waktu Kebutuhan Aransmen pada waktu itu Alat musik Waktu itu Alat rekod Pada waktu itu Mungkin Kalau kita dengar hari ini Itu udah Biasa aja Nah kalau mereka Meng-cover yang punya Lawas itu Tapi dengan catatan Masuk aku dengan catatan Dua hal tadi Yang pertama Kalau Kalian Paling rendahnya Minta izin Kalau kalian punya Etika yang sangat Baik Menurut aku Share pemasukan Dengan Yang senior tadi Itu Itu saya pikir Akan lebih keren Lebih keren Dan lebih terhormat Nah inilah Yang Ada kecuali Kecuali Sebenarnya Kalau mereka Mau berpikir Lebih jauh Sebenarnya Masalahnya kan Kita Krisis Kita godaan Beberapa teman-teman Ini pendek Kita bisa Bisa kita bilang Untuk cepat Up Dan langsung Money orienting Enggak salah Sebenarnya Terlalu Cepat Dan tidak Tidak mau Berlelah-lelah Dan berpikir Jauh gitu Sedangkan Kita tahu You sudah Menikmatinya Proses berkarya Itu Luar biasa Melelahkan Orang kan Hanya melihat Kita Yang sudah Jadi Behind the skin Ya Paling Sesekali Dibasukkan Itu pun Yang Tapi kan Proses Berlelah-lelah Berdebat Di belakang Panggung Gontok-gontokan Itu Waktu yang Lumayan panjang Gini Kalau Kemudian berproses Aku gini Ada satu lagu Itu aku bikinnya 7 bulan Satu lagu Satu lagu Itu 7 bulan Gitu Ada satu lagu Tertentunya Aku selesaikan 4 bulan Memang ada lagu yang spontan Ada lagu yang spontan Ada Tapi proses Untuk masuk ke sana Untuk masuk ke Recording Sekala macam Kita harus latihan dulu Kita harus Beli kopi Kita harus Segala macam lah Ada banyak Belum lagi cerita Masuk studio rekaman Studio mayor Kalau Kita bilang lah Studio yang memang Sudah ini Sudah studio Bukan home recording lagi Itu Untuk satu lagu Rate nya itu Satu juta Sampai Satu juta Lima ratus Itu di Aceh Satu juta Satu juta Sampai Satu juta Lima ratus Untuk satu lagu Rekaman Oke Itu yang harus Dikeluarkan oleh Seorang Pengkarya Apakah ada musisi Belum lagi Mereka akan Membayar nanti Siapa yang mengisi Pengisi Alat Segala macam Katakan Itu nanti Kalau Apacet 13 Tidak harus Karena Kita mengisi Sendiri Kita semua Isi sendiri Tapi kalau Enggak Kita harus Bayar juga Operator Pengisi Alat Pengisi Alat Apakah Ada yang Isi Gitar Kita Bayar Katakan Rentang Rentang Standarnya Sekitar Lima ratusan Rentang Standar Lima ratusan Ribu Berapa Sekitar Satu juta Lima ratus Ambil Yang Satu juta Tadi Satu juta Lima ratus Disitu Cuma Disitu Di Dua Hal Itu Kalau Mereka Cita Fisik 30 Juta Kurang Oke 15 Juta Udah Berapa Kemudian Mereka Bayar Video Videographer Kameramen Segala macam Editor Segala macam Untuk Satu Video Rata-rata Rentangnya Hari ini Di Aceh Ini Mungkin Sekitar Dua jutaan Kayak Dua jutaan Kalau Harga Video Saya Kurang Kurang Tau Karena Kita Lebih Banyak Kita Ajarin Ajarin Lebih Mandiri Nah Maksud Untuk Diproses Di Awal Sampai Di Video Jangan Kata Cetak Fisik Dulu Sampai Di Video Itu Hampir Lima Jutaan Satu Dan mereka Buangnya Ke Youtube Youtube Satu Lagu Untuk Sebulan Belum Tentu Mendapatkan Lima Jutaan Tentu Hòe Tentu Terima kasih.